Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdul Muti atau yang biasa dipanggil dengan sapaan Kiai Haji Abdul Hamid Basurwan Lahir pada tahun 1333 Hijriah atau 1915 Masehi di Duku Sumber Kepel, Desa Sumber Girang Di tengah kota kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah Abdul Muti kecil dipanggil dul saja Tetapi seringkali panggilan ini dipelesetkan menjadi berdudul Karena kenalannya Dul memang tumbuh sebagai anak yang lincah dan ekstrovert dan nakal Kiai Haji Hasan Abdillah Adik sepupu beliau menunturkan bahwa dul adalah anak yang nakalnya luar biasa Tapi kenakalan dul tidak seperti mabuk-mabuan atau melakukan perbuatan asusila Nakalnya dul adalah kenakalan bocah yang masih wajar Tapi untuk ukuran anak seorang Kiai dipandang luar biasa Sebab setiap harinya dia jarang di rumah Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang Pendidikan pertama dul adalah kepada ayahnya Kiai Haji Abdul Umar Dan juga kepada ulama-ulama Lasem Sampai usia sekitar 12 tahun Ketika mulai beranjak dewasa Beliau mulai gemar belajar kanoragan semacam ilmu kesaktian Belajarnya cukup intensif sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan menunturkan bahwa dul sampai bisa menangkap babi jadi-jadian Meski begitu sejak kecil beliau sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali atau setidaknya orang besar Ketika dihajak kakeknya Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember pergi haji Dul bertemu dengan Rasulullah SAW Pada saat haji itulah namanya diganti menjadi Abdul Hamid Setelah itu usia sekitar 12 tahun nyantri di pesantren kakeknya yang bertepat di Talang Sari Jember yang ada di tengah kota Jember Setelah itu pindah ke pesantren Kadingan Rembang Belajar berbagai ilmu pesantren seperti fikir tafsir dan lain sebagainya Kepada Kiai Haji Kolil Bahrun Mertua Kiai Haji Bisri Mustafa Setelah itu sekitar 18 pindah ke pesantren trawas pacitan yang diasuh oleh Kiai Haji Damyati Pesantren yang juga menjadi tempat Kiai Haji Ali Maksum menimba ilmu Setelah pulang dari trawas Kiai Haji Abdul Hamid pulang ke Pasuruan dan menikah sekitar umur 22 tahun Dengan Haja Nafisa Putri Kiai Haji Ahmad Pusairi Siddiq Pada tanggal 12 September 1940 Mulai tahun 1951 mengasuh pondok pesantren Salafiah Pasuruan Di pondok Salafiah ini lebih banyak diisi jam-jam pirit selain jam haji Semuanya harus diikuti oleh seluruh santri Kiai Hamid sendiri tidak banyak mengajar Kecuali kepada santri-santri tertentu yang dipilihnya sendiri Selain itu khususnya di masa-masa akhir kehidupannya Ia hanya mengajar seminggu sekali untuk menurut Menurut beberapa riwayat Sewaktu berada di Pasuruan Kiai Hamid mempunyai rutinan keti setiap sore Menghadiri pertemuan pengajian dengan metode muzakoroh Yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Sihan Pukul setengah lima sore sampai setengah delapan malam Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh para ulama Yang spesifik membahas jenia ini Dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin Karya Imam Ghazali Dalam hal ini Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara Untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi Masalah dari beberapa poin kalimat Berkat kumpul dengan para ulama terutama Habib Ja'far Kewalian Kiai Hamid mulai tampak Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far Kewalian Kiai Hamid sudah ada Alkisah di awal tahun delapan puluhan Kiai Mas Yudi melaksanakan ibadah haji Pada saat sholat jumat di Masjidil Haram Tanpa sengaja Berkenalan dengan seorang seh dari Bagdad Yang bernama Seh Hasan Mengingat keduanya memang alim dan fasih Perkenalan berbincangan menjadi akrab Diliputi kehangatan dalam bahasa Arab Kejenggalan terjadi saat Kiai Mas Yudi mengenalkan Bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur Seh Hasan bertanya yang jika di Indonesia Akan kurang lebih begini Apakah anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan Kiai Mas Yudi agak kaget dengan balik bertanya Beliau itu guru kami yang masyur ke alimannya Ya Seh Hasan Dari mana anda kenal Kiai Hamid Ternyata jawaban Seh Hasan lebih mengagetkan lagi Yang intinya bahwa ia kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan Sebab Kiai Hamid selalu hadir pada acara Aul Seh Abdul Qadir Jilani di Bagdad Tidak hanya itu Saat di Bagdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Seh Hasan Ini rutin setiap tahun Singkat cerita Selepas sholat Jumat Sebelum keduanya berpisah Seh Hasan mengakhiri percakapannya Dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid Yang inti salamnya Seh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid Pada Haul Seh Abdul Qadir Jilani Tahun depan di rumahnya di Bagdad Sesampai di tanah air Karena amanah titipan salam Seh Hasan Kiai Masyudi soalan langsung kepada Kiai Hamid Baru sampai di depan rumah Sang tuan rumah langsung keluar Mempersilahkan Kiai Masyudi masuk Seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa Dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi Nak Masyudi Jangan cerita ke siapa-siapa ya Kalau bertemu Seh Hasan Salam sudah saya terima Mohon jangan cerita siapa-siapa Mbak Hamid wafat pada hari Sabtu 25 Desember 1982 Masyai Tepat pada pukul 3 dini hari Waktu Indonesia Barat Ia mengembuskan nafas terakhir Pada usia 70 tahun Dalam hitungan Hijriah Seorang toko besar toko panutan meninggalkan umatnya Inna lilai wa inna ilaih roji'u Sisi yang terima Sekali T会u Jangan rugi Terima kasih.